Intro Kita ketemu lagi dalam pembelajaran notasi laban atau labanotation Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang staff Apa itu staff? Staff itu terdiri dari garis-garis tempat menambatkannya simbol-simbol atau sign pada notasi laban Nah pertemuan pertama kedua kita telah mengenal bagaimana simbol-simbol dalam notasi laban Nah kemudian kita tambatkan simbol-simbol itu dalam staff itu sendiri Staff ini hampir sama sebenarnya dengan notasi musik Tetapi perbedaannya adalah kalau notasi musik itu dibacanya itu dari kiri ke kanan Ya secara horizontal tetapi kalau notasi pada notasi laban itu dari bawah ke atas Jadi membacanya itu dari bawah ke atas atau membaca secara vertikal Baik Selanjutnya kita akan mengupas atau mempelajari tentang bagaimana staff ini dituliskan Nah kita sekarang mulai bisa melihat apa yang disebut tentang staff Staff terdiri dari garis-garis seperti yang tadi setelah saya sebutkan Garisnya itu ada garis support kemudian leg, gesture, kemudian ada body atau tubuh, ada arms atau lengan dan head atau kepala Staff ini mirip dengan notasi musik Laban notasi ini terdiri dari tiga garis dan berjalan secara vertikal atau dibacanya secara vertikal Skor dibaca dari bawah ke atas halaman Bukan dari kiri ke kanan seperti pada notasi musik Ini memiliki keuntungan bahwa apapun yang terjadi di sisi kiri tubuh dapat ditulis di sisi kiri garis Dan apapun yang terjadi di sisi kanan badan dapat ditulis di sisi kanan garis Perhatikan Berulang-ulang bagaimana bentuk staff ini Nah untuk lebih jelasnya bentuk staff terdiri dari kolom-kolom Kalau yang ini terdiri dari sembilan kolom Kita bagi dua saja dulu Ada left, ada right, ada kiri dan kanan Kemudian di kanan ada support, ada right leg gesture, ada body, ada arms, ada head Kalau kepala itu harus ditulisnya satu Karena kepala itu tidak bisa dibagi dua Itu disimpan di sebelah kanan Kemudian kalau left, disitu juga ada support Biasanya kaki support itu ya, penyangga tubuh Kemudian ada left leg gesture Ada kaki bagian atas biasanya Kemudian ada body, ada tubuh Dan juga ada arms atau lengan bagian kiri Perhatikan secara sesama Pembagian kolom-kolom ini Selanjutnya Perhatikan gambar berikut ini Gambar berikut ini adalah Bentuk staff Tetapi ditambahkan dengan penjelasannya Terutama ada disitu Bentuk tubuh manusia yang dapat dibagi dua Dalam konteks labanotasi ini Disitu kolom-kolom dapat mencerminkan bagaimana tubuh-tubuh ini Nanti disimbolkan dan disimpan berdasarkan kolom yang telah ada L adalah lab atau samping kiri tubuh C adalah center atau garis tengah tubuh R adalah right atau samping kanan tubuh Kemudian nomor satunya adalah support kolom Jadi penyangga tubuh Jadi yang menyangga berat tubuh Yang kedua adalah gesture kolom Di sini adalah kolom kaki Kemudian nomor tiga adalah kolom tubuh Atau bodi kolom Kemudian nomor empat adalah arms kolom Yaitu kolom lengan Dan nomor lima adalah head kolom Atau kolom kepala Ingat kolom kepala hanya ada satu di sebelah kanan Perhatikan lagi dengan saksama Selanjutnya Ada yang disebut dengan kolom satu Atau nomor satu Memiliki fungsi khusus untuk mencatat pemindahan berat Misalkan langkah Setiap perubahan pusat bobot dicatat di kolom ini Dan harus di kolom ini Kolom ini juga melacak bagian tubuh mana Yang membawa beban Biasanya kaki Dan juga tidak adanya bagian tubuh Pembawa beban Atau lompat Nah jika tidak ada bagian tubuh yang menahan beban Kolom ini kosong Artinya ketika gerakan loncat kiri Ataupun melompat ke atas Maka kolom ini tidak boleh diisi Atau dikosongkan Nah Jadi Semua kolom lainnya Digunakan untuk mencatat gerakan Gestur adalah semua gerakan yang terjadi Tanpa membawa beban pada bagian tubuh Apakah kaki misal diperpanjang ke samping di udara Dan sekarang harus dibawa ke belakang Tindakan ini dinotasikan di kolom 2 Artinya kolom 2 itu bukan penyangga tubuh Tetapi merupakan kolom khusus untuk kaki Yang difungsikan bukan sebagai penyangga tubuh Perhatikan Sekali lagi Selanjutnya Kolom penopang Adalah nomor 3 4 Dan 5 Ruang kosong berarti tidak adanya bobot Ruang kosong di semua kolom lainnya Artinya Tidak adanya gerakan Pada bagian tubuh tertentu Maka bagian tubuh ini tetap berhubungan dengan Bagian tubuh yang melekat padanya Artinya Nomor 3 4 5 ini adalah Kolom penopang tubuh Jadi Semua anggota tubuh tentunya Melekat pada badannya Dan tidak terpisah-pisah Tetapi Penulisannya tentu saja Dipisah-pisah Sesuai dengan kolomnya Masing-masing Selanjutnya Ketika melihat gambar ini Anda dapat menambahkan kolom Di kedua sisi setap Sesuai kebutuhan Di kiri dan kanan Untuk mengembarkan bagian tubuh mana Yang dicatat di kolom individu Sebuah simbol ditambahkan Pada gerakan Di kolom 1, 2, dan 4 Biasanya tidak diperlukan simbol Jika tidak ada simbol Bagian tubuh di kolom ini Maka diasumsikan bahwa Di kolom 1 Beban bertumpu pada kaki Jadi artinya tidak ditulis lagi simbolnya Di kolom 2 Gerakan kaki dicatat Dan di kolom 4 Dicatat gerakan lengan Atau arms Jadi kadang-kadang Simbolnya itu nanti Tidak diperlukan lagi Karena orang bisa langsung Membacanya Mana itu Beban atau bobot Pada support Dan bagian lengan Sekarang kita masuk ke Struktur staff Jadi ketika menyusun staff Berbagai jenis garis digunakan Seperti Gambar Berikut Mirip dengan garis batang Dalam notasi musik Ketukan individu dalam sebuah bar Selalu menggunakan jumlah ruang Yang konstan Berlawanan dengan notasi musik Dimana ruangnya digunakan Bergantung pada Berapa banyak ruang yang diperlukan Atau bar Untuk menuliskan gerak Dengan menggunakan Pada simbol Perhatikan Struktur staff Di kiri ini Perhatikan dengan sesama Perhatikan berulang-ulang Penjelasannya Sebagai berikut A Adalah Garis di awal Staff B Posisi awal Nanti disitu ada simbol C Garis ganda Menandatan Dimulainya Gerakan Biasanya itu hitungan pertama Ya disitu ya D Garis pendek Untuk ketukan Jadi itu Ada ketukan Atau bitnya Nanti Biasanya dalam satu ketukan Terdiri dari beberapa Ketukan Begitu Kemudian E Garis batang Kemudian F Garis ganda Menunjukkan akhir Dari gerakan Jadi Kalau Menuliskan akhir gerakan Wajib untuk Menutupnya Dengan Garis ganda Pada bagian Paling atas G Adalah Angka besar Untuk ketukan Bar Jadi hitungannya Nanti Satu Setiap ketukannya Satu Dua Tiga Empat Dan selanjutnya Secara Ditulis ke atas Kemudian H adalah Angka kecil Untuk menentukan Ketukan Artinya Dalam Ketukan Angka besar ini Terdiri Dari Ketukan Kecil-kecil Jadi dalam satu ketukan Bisa dibagi Empat hitungan Dua hitungan Tiga hitungan Ataupun Satu hitungan Perhatikan Baik-baik Kemudian Pelajari Berulang-ulang Nah Berikut ini Adalah Contoh Pencatatan Simbol Atau sign Pada staff Mohon maaf Maksudnya simbol Bukan simbol Nah Perhatikan Ini sebenarnya Penjelasan awal Tetapi Saya ingin Jelas lagi Bagaimana Nanti Cara Penambatan Daripada Simbol-simbol Atau sign Dari seluruh tubuh Pada staff Ini Yang pertama Adalah Tetap Tubuh Dibagi dua Disitu kan Ada Kiri Dan kanan Tentu saja Kaki juga itu Terdiri dari Kaki kiri Dan kanan Dan ada juga Simbol Kaki kiri Dan kanan Penulisannya Seperti itu Ada Pose awal Atau Star pose Itu dimana Posisinya Belum ada Hitungannya Tetapi Kalau motion Disitu Hitungan Sudah mulai Artinya Tubuh Sudah mulai Bergerak Dan terus Penulisannya Ke arah Atas Atau Vertikal Perhatikan Nanti Kita akan Belajar Bagaimana Simbol Simbol Tubuh Yang kita Telah Pelajari Itu Kita Tambahkan Atau Catatkan Dalam Staff Ini Nah Tadi kita Telah Belajar Bagaimana Cara Membuat Garis Garis Untuk Struktur Staff Begitu ya Jadi tanpa Staff itu Maka Simbol Simbol Pada Notosilaban Tidak Bisa Dibaca Ya Jadi Bisa Bisa Dibaca Dengan Adanya Staff Itu Sendiri Apakah Ritmen Pendek Atau Panjang Nanti Pada Pertemuan Berikutnya Kita akan Belajar Bagaimana Sign Simbol 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 Yang Kita Pelajari Pada Pertemuan Pertama Kedua Itu Mulai Dimasukkan Atau Dicatatkan Dalam Staff Tadi Demikian Pembelajaran Kali Ini Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Pembelajaran Berikutnya Sub indo by broth3rmax